Yomirsa bayi 18 bulan meregang nyawa di tangan ayah tirinya. Pelaku diduga melakukan aksi kejinya saat ibu bayi pergi ke warung. Warga Dusun Lebakjaya, Desa Sukamaju, Kecamatan Sukasari, Subang, digegerkan dengan dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap anak tirinya. Korban Muhammad Faiz Alviano berusia satu setengah tahun ditemukan dalam kondisi lemas sebelum akhirnya meninggal dunia saat dilarikan ibu korban ke bedan desa. Selain mengolah tempat kejadian perkara, polisi yang mendapat laporan juga memeriksa kondisi jenazah korban di rumah sakit Pak Manukan untuk mencari tahu penyebab kematian korban. Kepada polisi sambil menangis, Ye Yen menceritakan kronologis peristiwa yang menimpa anaknya. Saat kejadian, ia mengaku tidak melihat langsung karena disuruh suaminya. Hermawan Susanto pergi ke warung membeli cat rambut. Namun sepulang dari warung, ia menemukan korban kesulitan bernafas, sementara suaminya langsung pergi dengan sepeda motor. Naksaya buka aja sih pintu waktu saya mau pergi ke warung. Mau saya bawa sini jadinya sama dia, diambil, tarik, paksa. Kamu tuh takut aja sih, saya gak bakal ngapain anak kamu. Saya juga sayang sama anak kamu, kayak anak saya sendiri. Dia bilang gitu Pak, akhirnya 15 menit berselatu waktu tuh dia, bapak anak saya udah lemes, kayak gitu, anak saya sehat. Benar bahwa kami telah menerima laporan dari ibu korban bahwa tak terjadi penyayaan yang membuatkan anaknya meninggal dunia. Dan sementara sekarang ini, amutnya sedang turun ke lapangan, masih dalam penyelidikan. Pelaku dan ibu korban baru tiga bulan menikah. Meski jadi pengantin baru, sang istri kini ditinggal kabur suami yang dalam pengejaran polisi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, Anyus melaporkan. Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, Anyus melaporkan.